Di video kali ini, ikuti penerbangan saya bersama Batik Air Malaysia. Merasakan pengalaman terbang dengan Boeing 737 MAX 8, kita juga akan merasakan beberapa makanan yang dijual di pesawat. Dan juga pemandangan sunset yang indah di penerbangan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah saya mendarat di Kuala Lumpur International Airport sebelumnya dari Singapura, kali ini saya akan melanjutkan penerbangan ke Jakarta dengan Batik Air Malaysia Boeing 737 MAX 8, Setelah mendarat dan keluar dari pesawat, saya berada di main terminal KLIA dan berjalan menuju ke kaunter pertukaran. Nah, di sini sudah terlihat kaunter check-in untuk Malindo Air atau Batik Air Malaysia. Sebelumnya, saya sudah online check-in dan memilih kursi, dan sekarang tinggal print boarding pass. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama saya Kony Dayat. Sekarang saya sedang ada di Kuala Lumpur International Airport. Di sini transit karena saya akan terbang melanjutkan ke Jakarta dengan Malindo Air, yang sekarang sudah disebut sebagai Batik Air Malaysia Flight OD318. Ini barusan sudah print boarding pass di transfer counter. Dan hari ini kita akan naik pesawat Boeing 737 8 Max. Nah, saya dapat duduknya lumayan di depan nih, di 2 Alpha. Wah, semoga dapat view-nya yang bagus ya. Penerbangan dengan Batik Air Malaysia sendiri ada di terminal 1, tepatnya di main terminal. Jadi tadi baru tiba dari Singapur dengan Singapore Airlines, di sini juga ya, di main terminal. Terus tadi ke transfer counter, deket, dan ini juga sekarang gate-nya juga di deket-deket sini juga. Jadi, overall buat transit-nya sih gampang banget ya. Nah, itu flight berurusan saya, Singapore Airlines. Kalau kalian belum nonton videonya, langsung cek aja di channel Ikhwan Hidayat. Nah, ini gate untuk penerbangan OD318. Belum dibuka, jadi kita tunggu di luar dulu. Pesawat yang akan membawa saya ke Jakarta hari ini sudah tiba di gate. Dan ini adalah pesawat dengan livery yang cukup unik ya, karena tidak ada logo Batik-nya. Dan ini pesawat yang sebelumnya sebenarnya ditujukan untuk client air. Di sini terlihat awak kabin OD318 sudah datang dan masuk ke gate untuk boarding ke pesawat terlebih dahulu. Sekarang saya sudah masuk gate dan bisa melihat pesawat lebih jelas. Ini ada Niner Mike 5 Romeo 5. Nah, ini pesawatnya Batik Air Malaysia. Tidak lama kemudian, panggilan boarding pun dimulai. Tidak lama kemudian, panggilan boarding pun dimulai. Sekarang kita akan boarding OD318 Batik Air Malaysia ke Jakarta. Boeing 737 MAX 8. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton. Pesawat Batik Air Malaysia ini semuanya adalah kelas ekonomi dengan jumlah 180 kursi. Sepertinya konsepnya lebih ke low cost carrier atau LCC. Ini adalah detail kursi saya di 2A jendela. Kursinya dilapisi kulit sintetis. Sekarang saya beli lavatorynya Batik Air Malaysia Boeing 737 8 Max. Kita lihat di bagian depannya lavatorynya seperti apa. Di sisi pintu ini ada cermin. Ini agak beda dengan lavatory 737 lainnya. Dan ini ada gantungannya disini di antara cermin ini. Buat gantungan itu. Kemudian di belakangnya juga ada cermin juga nih. Ini memberikan efek lebih luas ya. Nah kemudian ini khasnya di Max itu. Wasafelnya itu lebih ringkas gitu ya. Ini buat cuci tangannya disini. Kemudian ini udah tanda kalau misalnya ada goncangan kita disuruh balik ke tempat duduk. Di sini ada lampunya juga. Nah ini cermin utamanya. Dan di sini ada tisu. Tisu lagi. Ini klosetnya. Ini pencetan flashnya. Terus ada tegangan juga bawahnya. Nah itu dia lavatorynya di Boeing 737 8 Max di bagian depan. Gejok Batikar Malaysia. Kuncangnya di muka dia langsung gelap jadi warna biru. Kami memerlukan penyiasama anda untuk memastikan semua orang mengecas rokok elektronik atau RIM dan power bank adalah dilarang sama sekali. Jika anda mau rokok elektronik, memberikan penyimpanan yang sewarjanya. Bagi rokok elektronik dengan bateri yang tidak boleh dikeluarkan, tris adalah dipadamkan dan disimpan dengan anda sebagai peringatan. Keren banget ya. Mood lightingnya sudah dinyalakan. Warna-warna sunset. Aduh sayang banget dulu ke depan, jadi tidak bisa melihat mood lightingnya dengan jelas. Oke, telepon ini masih kosong sih di sebelah. Mudah-mudahan kosong terus ya. Kalau lupa ke Jakarta, dan saya Muhammad Wubin, ada judul tebang Anda. Itu menerangkan segi GF3. Dan 19 menit ke waktu melepas, kita masih menunggu untuk proses kemasukan penumpang selesai. Sebelum kita dapat memulakan penerbangan ini. Sedikit maklumat penerbangan. Anda saat tiga dua kanan untuk melepas petang ini. Dan kita dijangka terbang di paras ketinggian 39,000 kaki dari paras laut. Dan waktu penerbangan akan mengambil masa lebih kurang 1 jam 50 minit. Dan cuaca ini sepanjang penerbangan dijangka sedikit berawan. Anda dinasihatkan memakai tali pinggang kereta semasa duduk. Dan sebelum kita memulakan penerbangan turun, saya akan kembali dengan balu batu kita untuk penerbangan ini. Dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan berasa selesa dalam penerbangan ini dengan lainan kru kami. Dan Tuan-Tuan Cik Siawi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya, di pesawat ini tidak dilengkapi dengan in-flight entertainment. Di penerbangan Batik Air Malaysia, jika kita ingin makan atau minum, kita harus membelinya. Baik pre-book meal maupun beli langsung di pesawat. Jadi tidak ada servis makanan atau minum secara gratis. Namun, sisi positifnya pilihannya banyak dan saya juga sudah pesan. Nanti kita cobain ya. Pintu pesawat sudah ditutup dan Garbarata sudah ditarik. Tandanya sebentar lagi pesawat akan pushback. Penebangan ini ialah Kapten Muhammad Mubin dan penebangan ini akan mengambil masa selama 2 jam. Bagi tujuan keselamatan, sila pastikan tali kera anda dipasang dengan sempurna, tempat duduk dilengkapkan, penonton tingkap dinaikkan, meja berada di tempat asal dan semua anak elektronik dilatih padakan. Sila pastikan baik anda. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton! Kalau duduknya di sebelah sana, kayaknya bisa melihat sunset sih. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Tidak lama setelah cruising, pelayanan sales on board dan pre-book meal segera dilakukan oleh awal kami. Jangan menonton! Nah, oke hai saat kita menonton! Oke… Oke, jadi sebelum penerbangan ini, saya pre-book meal di penerbangan Malibu ini atau batik-kear Malaysia ini, kita bisa pre-book meal makanan. dan mereka tidak menyediakan servis seperti batiknya di Indonesia ya tapi mereka punya pilihan makanan-makanan yang tadi ada di majalah saya pesan ada pizza dan juga ada pesan nasi lemak krendang kita cobain ya makanan di batiknya Malaysia ini bismillahirrahmanirrahim sekarang kita cobain makanan ya ini ada nasi lemak ayam rendang tapi lucunya rendangnya warnanya tidak coklat gitu ya agak kuning, putih gitu tapi ini enaknya sambalnya kuas banget sih enak banget sambalnya enak banget enak banget gila enak banget bumbunya tuh berasa banget sambalnya juga enak banget, tidak terlalu pedas kita makan lagi ya ayamnya juga empuk banget terlalu lazis kemudian ini ada pizza tapi ini kayaknya bukan pizza deh, ini rapi focaccia isi ayam tapi apapun, kayaknya sama-sama enak sih ini isiannya tuh gila banyak banget, kayak full gitu gila gila nih kita cobain ya Bismillah enak banget ada keju nya ada keju nya jadi makanannya di Batik Air Malaysia ini sukses ya approve banget enak-enak banget terutama tadi pizzanya aduh melting di mulut terus juga nasi lemaknya walaupun beda dari nasi lemak yang lain sebelah karena ini gak ada ikan teri, gak ada kacang tapi ayamnya enak banget soft juga taste nya dapet banget sambilnya enak banget mantap aya cicat 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 dan juga cedera hati matic anda gini boleh membawa cedera hati ke rumah anda hanya pada harga eksklusif perlembangan untuk alamat lanjut sila rujuk kepada badalan lebih bersyukai kami batik airyuk tibri Atau asal boleh menghubung dengan anak-anak kapal kami. Terima kasih. Oke, nah ini nyobain duduk di agak tengah ke belakang. Kau lihat view-nya ya. Cukup banget sih sayapnya itu. Sayapnya Max. Nah, ini di luar ini kosong nih. Kita coba-cobain ya. Nah, ini di sebelah kanan. Keren banget ya sunset. It's still. Harusnya duduk di sebelah kanan aja nih dari tadi. Cakep. Now it's time for second laboratory inspection. Sekarang di tengah-tengah penerbangan saya ke bagian belakang. Dan ini kita lihat sekilas yang lavatory di bagian belakang. Boeing 737 Max 8 Batik Air Malaysia. Ternyata ini ada yang beda ya. Di sini ada kayak tempat buat nyimpen apa gitu ya. Dan ada kacanya juga di situ. Ini beda sama yang di depan tadi. Tapi... Nah, di sini nggak ada kacanya ya. Nggak ada cerminnya ya. Tadi kalau di depan tuh ada. Di sini ada cermin di belakang. Ada gantungan. Kemudian wasterfall-nya sama. Ini ada sabunnya ya di sini ya. Nah, bedanya tuh kalau di Max ini ternyata nggak ada colokan ya. Tapi emang colokan itu buat apa sih nggak ngerti juga sih. Ya, itu dia lavatory-nya di bagian belakang. Selamat datang. Jadi, saya lihat kacanya. Kalau kamu berbual-nya, saya akan kelapai. Mereka boleh ditangkap pada suatu momenteran. Pada UNSY direktur ke sini. Kaya akan datang dari sebelumnya. Kaya akan kembali mati dan mengatakan bersul dan terlalu seabankan. Kaya akan datang di atas pengertian. Hanya dia berbual apa ya? Kaya akan datang kembali. Kaya akan datang kembali. Kaya akan datang kembali. Kaya akan datang kembali. Kaya daripada minta daripas. Kaya akan datang di sini untuk Okey-nya. Kaya berbual Pudang. Kaya berbualanya, Terima kasih telah menonton 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 Bye Terima kasih telah menonton Di terminal 2F Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton